Intro Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP dimana video kali ini merupakan pembahasan awal tentang bab 4 yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haramonte yang akan menemani Anda dalam mempelajari materi bab 4 IPS semester 2 ini nah seperti biasa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan latar belakang dan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat ke Indonesia yang pertama sekali kita pelajari pada bab yang keempat ini yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia jadi latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu ada beberapa hal ada beberapa faktor yang mendorong, ada beberapa alasan begitu ya mengapa bangsa Eropa atau bangsa Barat datang ke Indonesia nah kita lihat yang pertama adalah bahwa kondisi Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan ini menjadi daya tarik ya bagi bangsa-bangsa Barat ya kita tahu bahwa Indonesia yang banyak tersedia rempah-rempah seperti pala, cengkeh, merica ya dan ini sifatnya sangat mahal di Eropa ya karena memang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa mengingat disana beriklim dingin begitu ya kenyataannya ketersediaan rempah-rempah di Eropa itu sangat terbatas ya di pasar perdagangan sangat terbatas, hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu untuk tujuan mencari dan mendapatkan rempah-rempah untuk diperjual berikan di Eropa yang memang sesungguhnya nilai jual dari rempah-rempah tersebut sangat tinggi di Eropa begitu ya itu yang pertama yang kedua adalah motivasi 3G yaitu gold, gospel, dan glory gold, gospel, dan glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudera gold artinya emas yang identik dengan kekayaan semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat, bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya lalu glory bermakna kejayaan bangsa kemudian gospel adalah keinginan bangsa barat, bangsa Eropa untuk menyeberluaskan agama Kristen atau agama Nasrani ke bangsa-bangsa di luar Eropa seperti Asia, Afrika, Amerika Selatan itu alasan atau faktor pendorong yang kedua alasan yang ketiga atau faktor yang ketiga adalah revolusi industri revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern imperialisme itu adalah paham atau ideologi untuk menguasai daerah lain atau negara lainnya revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750-1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia revolusi industri ini adalah penggantian atau mengubah secara menyeluruh dari penggunaan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin dalam proses produksi penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien ongkos produksi dapat ditekan semenimal mungkin sehingga memang keuntungannya sangat besar kemudian proses produksi lebih cepat berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak dari sebelumnya mereka juga memerlukan daerah pemasaran pemasaran dari hasil-hasil industri untuk menjual hasil industri salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi penemuan mesin uap misalnya yang dapat dijadikan sebagai mesin penggerak perahu selain mesin uap ditemukan juga hal-hal yang lain seperti kompas, mesin, dan penemuan yang lain penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk menjelajahi daerah yang lain begitu ya nah kita lanjut berikut ini merupakan proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia nah yang pertama kita kaji yaitu kedatangan bangsa Portugis di Maluku dimana secara umum bangsa Eropa yang pertama sekali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama seperti yang saya katakan tadi yang merupakan bangsa pertama mencapai Nusantara atau Indonesia pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan juga tentunya ya pada abad ke-16 juga menyebarkan agama Katolik Roma Portugis dan juga bangsa-bangsa Eropa yang lain berlumba-lumba sesungguhnya untuk mendapatkan aslihas dokrafo yang berarti kepulauan cengkeh yang pada saat itu sangatlah bernilai ya secara ekonomi begitu ya dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di Eropa nama pula tersebut adalah nama lain dari kepulauan Maluku ya selain faktor keberhasilan Fasko Dagama misalnya yang mencapai wilayah Kalkuta India membuka jalan ke Nusantara ya dari Kalkuta membuka kemudian jalan ke Indonesia ya hal ini tercatat dalam sastra barat di sebuah laporan Yunani kuno sekitar abad ke-7 Masehi ya pada catatan Yunani kuno tersebut menyebutkan bahwa terdapat rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya yang merupakan komoditas atau jenis berharga yang sangat bernilai harganya ya dengan alasan tersebut Portugis berusaha untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang ada di Eropa dengan mencari langsung ya mencari secara langsung produsen atau sumber penghasil rempah-rempah tersebut nah kedatangan bangsa Portugis yang pertama sekali dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453-1515 yang merupakan panglima terbesar Portugis pada masa itu ya nah pada tahun 1512 bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku ya di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serao ya pada periode 1511 hingga 1526 Indonesia menjadi wilayah pelabuhan yang sangat penting bagi Portugis wilayah tersebut meliputi Sumatra, Jawa, Banda, dan Maluku yang merupakan wilayah utama bagi jalur perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya dikuasai pedagang yang dari Arab dan India nah ini merupakan peta peta perdagangan yang telah dihasilkan oleh Portugis di Maluku pada masa itu ya kita lanjut yang kedua yaitu ekspedisi bangsa Inggris ke Indonesia nah sejak abad ke-17 para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India di India Timur para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang atau kerjasama dagang perjanjian dagang yakni East India Company ya atau disingkat IIC pada tahun 1600an ya dengan daerah operasinya adalah India pusat kekuatan IIC adalah di Kalkuta India dan dari kota Kalkuta inilah Inggris memperluas wilayahnya ke Asia Tenggara termasuk juga ke Indonesia nah kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Savendis dengan mengikuti jalur yang dilalui Magelan ya pada tahun 1579 Francis Drake berlayar ke Indonesia armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudera India perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Savendis awal abad ke-17 Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara khususnya di Indonesia kolonialisme atau penjajahan Inggris di India Belanda atau di Indonesia dimulai tahun 1604 menurut catatan sejarah bahwa sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604 Kongsi dagang Inggris tadi mendirikan kantor-kantor dagangnya di beberapa tempat di Indonesia dibawah Gubernur General Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Nusantara atau Indonesia pada tahun 1811 Thomas Tampoff Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda atas Indonesia nah pada tahun 1811 Inggris mampu menguasai daerah jajahan Belanda maka Belanda harus menandatangani kapitulasi atau perjanjian tuntang pada tanggal 18 September tepatnya ya yang isinya secara umum adalah bahwa Belanda harus menyerahkan daerah jajahannya kepada Inggris walaupun demikian armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang Belanda dan berdasarkan perjanjian London tahun 1815 Inggris harus mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia kepada Belanda dan memang tahun 1816 Inggris menyerahkannya kepada Belanda ya nah sekian mengenai ekspedisi bangsa Inggris ke Indonesia sekarang yang ketiga kita lanjut mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia nah jadi bangsa Belanda ini nanti pertama sekali melakukan penguasaannya di Indonesia melalui kongsi dagang juga ya kongsi dagang yang sering kita kenal dengan VOC ya nah bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596 mereka mendarat di pelabuhan Banten setelah berlayar di lautan selama 14 bulan armada Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Hoekman mereka memaksa rakyat Banten untuk menyediakan lada dan tidak mau membayarnya hal inilah yang menyebabkan rakyat Banten mengusirnya dari Banten ya akhirnya dengan terpaksa memang Belanda harus menyingkir dari Banten orang-orang Belanda kemudian berlayar ke Bali namun armada Belanda di Bali tidak mendapat kesambutan dengan baik juga akhirnya mereka memang memutuskan kembali ke Eropa dengan tidak membawa rempah-rempah yang banyak ya pada tahun 1598 untuk kedua kalinya Belanda datang ke Banten armada ini dipimpin oleh Jakob van Neck dan van Warwijk sikap mereka memang lebih ramah dari sebelumnya ya daripada Cornelis de Hoekman tadi sehingga memang disambut baik oleh masyarakat Banten dan karena sudah bersikap ramah orang Indonesia mengizinkan mereka berdagang orang Belanda semakin banyak yang datang ke Indonesia pelayaran bangsa Belanda yang kedua ini berhasil mendapatkan hasil yang sangat memuaskan akan rempah-rempah Belanda dengan kapal-kapalnya dipenuhi dengan rempah-rempah membawa pulang ke negaranya terbukanya jalur perdagangan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan di antara para pedagang baik dengan Belanda sendiri maupun dengan pedagang Eropa lainnya untuk mengatasi persaingan terutama di sesama pedagang Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda mendirikan persatuan dagang atau kongsi dagang yaitu perkumpulan dagang India Timur Verenade Dost Indies Compact yang disingkat dengan VOC tujuan utama didirikannya VOC adalah untuk memenangkan persaingan dagang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pimpinan VOC itu pertama sekali adalah Peterbott Peterbott mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku namun kemudian pusat perdagangan dipindahkan ke Jayakarta dulu Jayakarta sekarang Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa itu lebih strategis lebih menguntungkan sebagai lalu lintas perdagangan selain itu Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka sebagai pesaing pedagang juga kemudian Pangeran Jayakarta atau Jayakarta penguasa bagian Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta selain memberikan izin kepada VOC Pangerannya juga memberikan izin dagang kepada Kongsi Dagang Inggris Gubernur Jenderal VOC pada masa itu yaitu Peter John membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris dicabut tujuannya adalah untuk mengurangi pesaing pada tanggal 31 Mei 1619 keinginan VOC digabulkan Raja Banten momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya Nah, Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia VOC kemudian mendirikan benteg pertahanan pusat kantor dagang dan pemerintahan pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan Nah, berikut merupakan jalur pelayaran yang digunakan oleh Belanda ke Indonesia Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini Saya ucapkan selamat belajar dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan buat di bagian komentar Air kata, saya ucapkan selamat belajar dan tetap semuanya